Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider. Oke, kita lanjut ya untuk saham-saham yang berikutnya. Kita langsung aja, yang pertama yaitu Pan Air. Nah, untuk Pan Air di hari Jumat naik 7,9%, berhasil breakout 2,3,4. Dan juga berhasil bertahan di atas MS10, 20, 30, 100, dan 200 ini sangat bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya, tunggu aja di minggu depan apakah dia akan langsung lanjut naik di atas 2,4,6 atau dia koreksi dulu. Kalau dia koreksi, teman-teman kalau mau ambil saham ini, pastikan aja dia rebound di area 2,3,4 sampai dengan 2,4,6. Nah, kalau misalkan dia lanjut naik, kalau misalkan dia kuat di atas 2,4,6, kalau mau masuk boleh target terdekat di 2,6,2. Ini masih boleh diperhatikan, volumenya juga sangat tinggi dibanding volume sebelumnya, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Selanjutnya adalah Panin, Panin Invest, koreksi 2,3%, masih bertahan di atas 8,50, ya itu masih bertahan di atas MS10, 20, 30, dan 100. Masih boleh dipantau kalau masih bertahan di atas 8,50, misalkan dia naik lagi antara 8,50 dan 8,80. Mudah-mudahan bisa breakout 8,80 menuju 900 dan lanjut lagi ke 9,65. Oke, selanjutnya adalah saham ESA. Nah, sorry, ESA ya, untuk ESA di hari Jumat kemarin berhasil menguat 8,5% dan berhasil breakout 9,30. Sebelumnya dia juga breakout 900, lalu dilanjutkan lagi breakout 9,30 dan bertahan di atas MS10, 20, 30, 100, dan 200. Nah, perhatikan saja di minggu depan apakah dia lanjut naik atau dia akan koreksi. Kalau dia koreksi selama masih ada di atas 900, teman-teman boleh perhatikan kalau mau ambil posisi, kalau bisa dapat antara 900 dan 9,30 ini akan bagus, tapi kalau misalkan dia tertahan di atas 9,30 itu juga makin bagus. Nah, kalau misalkan dia lanjut menembus previous hike atau hike-nya terakhir ya, atau menembus 8,45, teman-teman juga boleh ambil posisi untuk target selanjutnya yaitu di 1,060. Kita lanjut saja yaitu saham ESA. Nah, ESA juga bertahan ya di atas MS10, 20, 30, 100, dan 200. Ini boleh diperhatikan untuk ESA apakah di minggu depan dia lanjut. Untuk area buy-nya, teman-teman bisa buy di antara 298 dan 304. Nah, kalau dia berhasil breakout 304, target next-nya mudah-mudahan bisa ke 314, lalu ke 322. Untuk stop loss-nya, teman-teman bisa pakai stop loss 292. Selanjutnya, NNRG. Nah, untuk NNRG sempat breakout 254 ya, tapi sayangnya di sesi 2 dia turun dan menguat 7,6%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Mudah-mudahan kalau misalkan di minggu depan dia koreksi, mudah-mudahan masih bertahan di atas 244. Nah, kalau masih teman-teman mau ambil posisi antara 244 dan 254, kalau bisa dapat, bagus. Tapi, kalau misalkan dia lanjut, langsung bergerak di atas 254 dan kuat di atasnya. Nah, teman-teman juga boleh silahkan ambil posisi. Target terdekat di 282, kalau bisa lanjut mungkin bisa ke 300. Untuk stop loss-nya, teman-teman bisa pakai 232. Selanjutnya adalah bola. Nah, bola ini naiknya cukup tinggi 15,6%. Nah, kalau misalkan dia koreksi juga, selama bertahan di atas 352, ini masih boleh diperhatikan. Tapi, kalau bisa sih di atas 364 ya, karena 364 adalah M100-nya, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi ke 398. Nah, kalau misalkan dia sideways dulu untuk beberapa hari, ya selama masih ada di atas 352, ini masih boleh dipantau. Tapi, kalau misalkan dia lanjut menembus haiknya hari ini, atau di hari Jumat, teman-teman bisa perhatikan apakah dia kuat di atas 384, sorry, untuk lanjut ke 398 target terdekatnya. Lanjut aja, yaitu UNTR. Nah, UNTR masih bergerak terbatas 0,25%, ya. Masih bertahan di atas harga Rp. 29.975, belum berhasil breakout top box-nya, yaitu di Rp. 30.350, nah ini masih boleh dipantau. Selama masih bertahan di Rp. 29.975, teman-teman boleh kalau mau ambil posisi. Tapi, kalau dia turun lagi ke bawah, selama dia nggak menembus harga, sebentar ya, selama dia nggak menembus harga sekitar Rp. 28.925, atau Rp. 28.900, kalau dia nggak tembus, teman-teman silahkan kalau mau ambil posisi. Nah, kalau misalkan dia tembus, tunggu aja waktu ambil momentum untuk masuk lagi, waktu dia mulai memotong pergerakan moving average lagi. Selanjutnya adalah IMPC, nah untuk IMPC sendiri, ini sudah breakout ya, sudah breakout di Rp. 3910, dan lanjut menguat 0,5%, ya. Masih bertahan di atas close sebelumnya, ini juga boleh dipantau kalau dia lanjut lagi di minggu depan. Yang berikutnya, yaitu saham WRIG, WIRG. Nah, untuk WIRG ini bagus, dia close di atas MA30. Teman-teman boleh perhatikan, ya, kalau misalkan untuk WRIG, untuk buy WRIG, pastikan teman-teman buy kalau dia bertahan di atas Rp. 6.10, ya. Pastikan dia bertahan di atas Rp. 6.10, dan untuk stop loss-nya, teman-teman bisa pakai harga Rp. 555. Nah, kalau dia turun ke bawah Rp. 555, sebaiknya jangan beli dulu, lihat dulu pergerakannya. Nah, tapi kalau masih bergerak di atas Rp. 6.10, teman-teman boleh perhatikan. Nah, lalu untuk targetnya, teman-teman bisa pakai target Rp. 8.90, mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan kuat, ya. Ini target yang lumayan tinggi. Tapi kalau untuk target terdekat, paling dekat, ya, teman-teman bisa pakai target harga Rp. 765. Ini juga masih boleh diperhatikan, ya. Tapi kalau misalkan dia koreksi, selama dia nggak tembus Rp. 555, pantau aja dulu, sampai dia kembali lagi, atau menguat di atas Rp. 610. Selanjutnya adalah DGNS. Nah, DGNS sudah terkoreksi satu minggu, ya. Satu minggu dia koreksi. Masih bertahan di atas Rp. 10, Rp. 20, dan Rp. 30, tapi di bawah Rp. 100 lagi. Nah, ini masih tertahan di atas harga Rp. 358. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi, bisa masuk di antara Rp. 358 dan Rp. 380. Tapi pastikan dia kuat naik dulu, ya. Tapi kalau misalkan di minggu depan dia turun menembus Rp. 358, atau bahkan bisa menembus Rp. 340, sebaiknya cari saham yang lain dulu aja. Kalau untuk saham ini, tunggu ada momentum bagus lagi untuk masuk. Selanjutnya adalah Merat. Nah, untuk Merat sendiri, menguat 3,3 persen, ya. Dan berhasil close di atas Rp. 248, yaitu di Rp. 250. Rp. 248 adalah previous hike, dan juga close di atas Rp. 10, Rp. 20, dan Rp. 30, Rp. 100, dan Rp. 200. Masih boleh diperhatikan di minggu depan apakah dia lanjut atau tidak. Mudah-mudahan kalau misalkan lanjut bisa kuat, targetnya kalau sampai ya bisa ke Rp. 290, atau kalau target terdekat yang paling dekat yaitu di Rp. 270. Ini juga boleh diperhatikan minggu depan. Lanjut ke MNCN. Nah, untuk MNCN, di perdagangan Jumat, ya, menguat terbatas 0,53 persen, masih close di bawah Rp. 20. Tunggu aja sampai dia bergerak di atas harga Rp. 9,45. Kalau misalkan dia sudah bergerak di Rp. 9,45, teman-teman bisa ambil spek buy antara Rp. 9,45 dengan Rp. 9,55. Akan lebih bagus lagi kalau dia bisa bertahan di atas Rp. 9,55. Targetnya bisa, teman-teman bisa pakai yang Rp. 9,90 untuk target terdekatnya. Selanjutnya adalah MBSS. MBSS, sayang sekali ya, di hari Jumat kemarin koreksi 5,07 persen, masih bertahan di atas support Rp. 1025 ya. Tapi kalau misalkan di minggu depan dia lanjut turun, yaudah cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan dikembali menguat dan bisa bertahan di atas Rp. 1045, ini masih boleh diperhatikan. Jadi teman-teman bisa ambil posisi kalau misalkan dia menguat lagi dan bisa close di atas Rp. 1045. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya di minggu depan. Selanjutnya adalah WINSS. Nah, WINSS ini cukup menarik karena pergerakannya semakin menyempit ya. Ini juga boleh dipantau kalau WINSS, kalau teman-teman mau spec buy, boleh antara Rp. 178 dan Rp. 183. Tapi kalau dia breakout Rp. 183, mudah-mudahan bisa ke Rp. 187 ya. Untuk ke top box, akan lebih bagus lagi kalau bisa breakout Rp. 187. Nah, untuk stop loss-nya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah Rp. 176. Kita lanjut aja langsung ke saham TPMA. Nah, TPMA kemarin di hari Jumat ya, dia koreksi 3,7 persen. Masih bertahan di atas support harga Rp. 404 sebetulnya. Nah, kalau misalkan lanjut turun di bawah Rp. 406 atau ke Rp. 404 atau bahkan Rp. 402. Tunggu dulu, jangan masuk dulu, tunggu aja apakah dia akan rebound di support Rp. 392. Kalau misalkan dia rebound di Rp. 392, bisa untuk spec buy ya. Spec buy, kalau misalkan sempat menyetur Rp. 392, tapi dia naik lagi. Kalau dia candle-nya naik lagi, jadi masih ada shadow. Tapi kalau nggak ada shadow, sebaiknya jangan dulu, tunggu aja sampai ada momentum dia bergerak naik lagi. Selanjutnya, SMDR. Nah, SMDR ini sudah semakin bagus posisinya ya, ini semakin menarik. Selama dia bisa bertahan di atas Rp. 2760, ini akan sangat bagus ya. Tinggal kita lihat apakah di minggu depan dia akan menguat naik atau dia akan koreksi dulu. Atau mau sideways dulu beberapa hari. Tapi kalau misalkan dia langsung naik di atas Rp. 2880, silakan aja kalau teman-teman mau ambil posisi. Target terdekat yaitu di Rp. 3220. Tapi kalau dia koreksi dulu, pastikan tidak menembus Rp. 2760. Kalau misalkan sempat menyentuh dia terus naik lagi, kalau teman-teman mau spec buy, boleh ambil posisi di Rp. 2760 sampai dengan Rp. 2880. Kalau misalkan dia bisa breakout Rp. 2880, ini akan lebih bagus lagi. Selanjutnya adalah saham Riggs. Nah, untuk Riggs ini memang beberapa hari ini, dua hari ini ya, dua hari ini memang naik turun-naik turun ya. Ini sering dicopetin juga. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau ambil saham ini selama masih ada di rentang harga Rp. 610 sampai dengan Rp. 670. Tapi saran saya tunggu dia menyentuh Rp. 610 dulu ya. Terus teman-teman bisa ambil posisi, kalau dia lanjut naik silahkan teman-teman mau take profit di harga berapapun untuk saham ini. Karena saham ini cukup volatile kalau sudah jalan. Jadi, mesti hati-hati juga. Selanjutnya adalah Heist. Nah, Heist terkoreksi lagi ya. 3,9% Tapi tidak menembus low sebelumnya yaitu di harga Rp. 2,44. Nah, ini juga boleh dipantau minggu depan. Apakah dia akan menghijau lagi? Kalau dia menghijau ya di atas Rp. 2,44 ya mudah-mudahan bisa menembus Rp. 2,62. Tapi kalau dia tembus Rp. 2,44 atau bahkan menembus Rp. 2,40 sebaiknya jangan masuk dulu. Yang sudah punya, mungkin yang sudah beli di bawah bisa take profit saja dulu untuk saham ini. Selanjutnya adalah saham Chen. Nah, untuk Chen sendiri kalau teman-teman mau masuk, pastikan dia masih bertahan di atas Rp. 176 ya. Kalau dia bisa bertahan di Rp. 176 teman-teman boleh spike buy. Dan untuk stop loss-nya teman-teman bisa pakai yang Rp. 163 ya. Kalau dia turun lagi, kalau dia tembus Rp. 163 dan close di bawahnya, sebaiknya keluar saja cari saham yang lain. Tapi kalau dia masih bertahan di Rp. 176 ya, mudah-mudahan bisa menembus Rp. 183 untuk harga yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya NFCX. Nah, NFCX luar biasa ini sudah 3 hari ya. Di hari Jumat ini dia berhasil breakout harga close tertinggi sebelumnya di tanggal 10 Juni. Nah, dia berhasil menembus Rp. 9.050 dan close di harga Rp. 9.125. Nah, ini juga boleh dipantau kalau dia lanjut naik atau dia koreksi ya, koreksi terbatas. Tapi selama dia bisa bertahan di atas Rp. 9.050, kalau teman-teman mau masuk silahkan saja. Tapi ini resikonya sudah semakin tinggi, sudah memasuki fase overbought. Sudah memasuki fase overbought, jadi mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan dia koreksi dulu, pastikan dia tidak tembus Rp. 9.050. Kalau mungkin kalau yang sudah punya, trailing stopnya bisa pakai di Rp. 8.650. Kita lanjut saja ke saham berikutnya yaitu INDX. Nah, untuk INDX masih bergerak di bawah MA30 ya, tapi sudah bergerak di area MA20. Nah, kalau untuk INDX sendiri, teman-teman bisa ambil posisi kalau dia bergerak di atas Rp. 262. Tapi kalau masih di bawah Rp. 262, kalau mau masuk, saran saya jangan langsung full. Bisa masuk 25% dulu atau 50% dulu. Lalu kalau misalkan dia close dan kuat di atas Rp. 262, silahkan tambah. Tapi kalau misalkan masih di bawah Rp. 262, ini masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas Rp. 262, atau bahkan bisa menembus Rp. 268, MA100-nya ya, ini akan sangat menarik. Masih boleh dipantau untuk INDX. Tapi untuk volumenya memang belum ada kelihatan penguatan ya, jadi pantau saja dulu. Berikutnya adalah saham buka. Nah, untuk buka, belum berhasil menembus high sebelumnya yaitu Rp. 298. Jadi di pantau saja, kalau dia koreksi, selama dia masih di atas Rp. 274 untuk saat ini. Kalau masih di atas Rp. 274, silahkan saja kalau teman-teman mau ambil posisi. Tapi kalau saran saya, kalau saran saya itu, kalau dia tidak turun di bawah low-nya, yaitu Rp. 284, turun ke bawah low-nya. Tunggu saja dulu, tapi kalau masih bertahan di atas Rp. 284, tunggu 2 hari. Kalau misalkan koreksi ya, tapi kalau misalkan dia lanjut menembus Rp. 298 dan kuat, ya silahkan saja. Target terdekat yaitu di Rp. 3.16, tapi kalau dia koreksi dulu, tunggu dia rebound di Rp. 284. Next adalah TPIA. Nah, TPIA belum berhasil bertahan di atas top box Rp. 9725 ya. Nah, kalau misalkan dia turun, atau koreksi lagi, mudah-mudahan kuat selama bertahan di atas Rp. 9500. Nah, teman-teman kalau mau ambil posisi, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia masih bertahan di atas Rp. 9500. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah Rp. 9500, tunggu saja dulu sampai ada momentum dia naik kembali. Dan yang terakhir untuk video kali ini adalah MLEA. MLEA masih naik terus ya, jadi pantau saja apakah di minggu depan kembali menguat lagi dan bisa bertahan di atas Rp. 960. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk, mungkin di tanggal yang ambil buy on support MA100, misalkan di tanggal 7, sudah masuk. Jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Mungkin untuk trailing stopnya itu bisa di low-nya, atau bisa di 585 juga boleh. Kalau misalkan dia balik arah, turun ke bawah, keluar dulu, masuk lagi sampai ada momentum dia naik yang bagus. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti akan saya lanjut lagi untuk video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Oke, sampai segitu saja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.